yo roma setelah seram welcome to my room saya today yay kembali lagi di digimon digital card battle walkthrough playthrough lah ya playthrough karena kumainnya pasti nggak lurus ini jadi di part lalu kita udah membuka battle arena di beginner city ya di video sebelumnya walaupun itu kerekam dua menit yang lalu jadi aku belum tahu nih kalau kalian ada masukan kayak Bang Bang suara gamenya terlalu gede Bang suara mitku kurang besar itu tolong komen aja di bawah atau kalian ada mau masukkan apalagi untuk ini silahkan komen di bawah yoi jadi sebentar sebelum kita mulai aku mulai dulu nge kita sebenarnya gimana modalnya oke ini geserin dulu kursornya deh kita udah copy oke kita tidak punya level ultimate kita nggak punya level ultimate ya eh go buri mau ada level ultimate nggak tidak ada tidak ada sudah sup ya udah kita langsung pakai aja decknya gimana pun modelnya sip dadada yuk 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 langsung battle arena masih di awal nggak mungkin mati aku kan Imba agun kuat main game ini Yoi Battle Arena Agumann Atk 2, defense 1, dikosul spesat Aku Agumann Lawan pertamamu Jadi sekarang langsung gelot saja Ingat Aku tidak akan ngepur ya Dan kamu tidak akan bisa menang Songong Sini kamu Akan kubuktikan bahwa beginner itu kuat Oke kita Lihat pertama kita dapat first turn Oke Oke karena aku Untuk Untuk polygon metal yang ada gambar timbul itu Aku bakal matiin di Dua press pertama ya Nanti di finalnya aja aku nyalain Apa ya masukin Masukin ini lah Jadi kayak yang Di video pertama ya aku udah bilang Deck-nya Vimon itu adalah Deck Api dan Deck Darkness Jadi khasnya deck Vimon itu adalah Kuat-kuat Atk speednya itu tinggi-tinggi Eh attack speed apa Attack powernya itu tinggi-tinggi Kita matiin dulu polygon metalnya Biar cepat Biar cepat Kita gak usah masukkan apa-apa Dia pakai X 300 Kita masih selamat Bisa Bisa Masih selamat Oke Ini bagus ya Bagus tuh Kita keep Kita masukkan yang ini Terus kita X aja dulu Yang penting dia mati aja Dia mau pakai Support itemnya Oh enggak Dia mau nyerang duluan Tidak akan gue biarkan Aku juga akan nyerang duluan Oh Ketika dua-duanya Set first attack kayak gini Yang jalan duluan adalah Yang harusnya jalan duluan Kan kalau enggak Dia jalan duluan tuh Karena dia set first attack Oke Kita Bisa langsung Bunuh dia Gak bisa ya Mungkin kita bertaruh Pakai X lah Kita bertaruh Pakai X Walaupun gak mungkin sih Oke Ini kayaknya mati Dia bulat Dior Tidak Oke Dapet Evolution Oke Jadi kita lihat Kalau kita pakai serangan bullet Dia bisa aja Bisa aja Dia random Dia tiba-tiba Buat kita nol ya Kalau gitu Kita pakai segitiga saja Terus kita pakai item ini Tambah attack Semua 300 620 One shoot Sip Mama katanya Hah Jangan ngepur Jangan ngepur Maafras ketiga Poin ketiga Aku nyalakan poligom battle Yang ketiga Yang ketiga Kita nyalakan poligom battle Sebentar Hmm Saya ketiga lagi Oke Kita nyalakan dulu poligom battle On Sip Oh Dia random Oh iya Itu kompon kartu ini Kartunya dia itu Komponnya Merubah serangan Jadi kalau misalnya Bullet jadi segitiga Segitiga jadi X X jadi bullet Oke Jul Agumon Versi Lawan Agumon Versi lebih serem Spirit Tepaya Duar Duar Trusting Gerazu Kita antep Kayaknya yang lawan pertama itu pasti selalu paling muda Iya dong Iya dong Yang lawan pertama langsung pasti paling muda Aduh Random Aku pengen bullet sih Aku pengen bullet nih Biar bisa one shoot Asal dia tidak tekan X Asal dia tidak tekan X Kita tambah lagi nih attacknya Derrrr Oke menang Sip Dua sel Oke gaar Blasebasta Duar Meninggal Ini pada zamannya ini gamenya bagus loh grafiknya Gak tau ya kalau kalian yang gak pernah main game ini terus liat grafik game ini Menang Kalian bakal bilang ini game bagus atau enggak ya Kalau Soalnya game ini pada zamannya sangat bagus loh grafiknya hitungannya Mungkin sekarang terlalu imut-imut mungkin ya Sipa ya sudah lah Oke menang ya roundnya satu Wah Hebat kamu ya bisa mengalahkanku Kamu kuat juga Tapi ingat Next time aku gak akan kalah semudah itu ya Oke Bagu mon Babab moon Ya babab moon Dengar hati Aku adalah babab moon Master dari arena Dari battle arena disini Hei Sony Kamu sudah yakin bisa mengalahkanku dengan skill kayak gitu Isinya orang belaku semua kan Oke kita pake red Neneknya cuma ini kok New power deck Ini nenek-nenek satu tengil Joy Oh startingnya lumayan bagus Startingnya lumayan bagus Dia pake triple color deck Kalau gitu aku mungkin bisa Oh jangan lah Jadi kalau seandainya ada yang nanya ya Kita-kita-kita-kita bulat dulu Kalau seandainya ada yang nanya Bang ini Ada gak sih pengaruh Apakah warna A weakness ke warna B Aduh Polygon battle lupa matiin Matiin dulu Oke contoh Apakah yang hijau Kalau misalnya merah nyerang hijau itu dua kali Enggak ya Enggak kayak gitu Karena gak ada sistem weakness Kayak di Pokemon Cuma beberapa serangan Axenya itu berpengaruh Apa-apa? Duaar Animasinya tuh Gak tau kenapa ya Aku suka aja gitu ngelir animasinya Tar-tar-tar Ini Polygon battle matiin dulu nih Oke sekarang kita masukkan Gobelin Terus kita digifold Agamon Sinka Birdramon Kita meteroin Kita pake bullet Oke Dia nyerang first ya Mungkin aku review juga kali ya Ini dia bisa Dia ngerubah dirinya jadi kartu hijau Dan dia nyerang duluan Sedangkan ini Dia ngerubah dirinya jadi air Dan HPnya nambah 200 Ya Karena aku akan lama pake berdamon Kayaknya aku Heal aja dulu Sama-sama bullet Dan nyerang duluan Duaar Tiga ratus Duaar Lima ratus Duaar First try Oh Deo Tamamon Oke Kita pake Meteor Wing lagi Nah ini ya Contoh kalo diliat di Axenya punya lawan Water Koe Alikija Kita fokus One shoot dia Gak bisa Masih tinggal 50 ya Oke Dar Duaar 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 Aduh Jalek banget Sudah Yuk Kita tekan X Lalu kita masukkan Ini Si Koe Gaman lagi Koe Gaman ini bisa ngurangi Serangan kita 100 Tapi nambah HP 200 100 Oke Gak bisa Gak bisa Bisa gitu ya Wah Wah Ya udah kalo gitu kita X lagi X nya berdramon ini bisa attack force Jadi kita nyerah duluan Kita masukkan sukaimon dia nolin serangan kita semua tapi tax kita tambah 200 yang mana 330 330 bisa bunuh dia iya dong iya dong jor price kedua masih mudah cuy masih mudah ini masukin aja perlu level U jadi itu perlu level U kalau dimasak 1, 2, 2 kita meteor wing aku dapat di sini boleh duel metal on dulu meteor wing terus kita paksa dia pakai bulat mau meninggal oh enggak kita paksa dia pakai bulat apa tuh kartu apa itu kartu apa eh kartu apa itu kartu apa itu aku enggak tahu lupa yaudahlah kita miss solar flare door kita miss kartu apa tadi kok imba kok bagus kartu apa itu tar 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 kartu apa ini kalau serangan kedua player sama attack become 0 ee 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 karena aku buat sama ya tadi ee ee ya bego yaudahlah kita bulat nah ini aku tidak akan bego lagi kita kan bulat dan dia akan di one shoot aduh apa ini apa ini apa ini move 3 top oh mill deck yaudah kita bulat kita masukkan agumon ya biar overkill aja padahal 500 sudah membunuh cuma karena saya kesal saya bunuh pakai 800 melaku sih ee ikan meteor wing bu dua meninggal yes battle arena pertama itu mudah cuy biar meninggal 3-0 hehehe mudah lemah oke oke nah berkartu terus dah tidak mungkin kamu bisa mengalahkanku ternyata kamu cukup punya potensi juga ya senang melihatmu bisa bertumbuh kalau kamu mau lawan aku lagi silahkan bertarung dengan aku di battle cafe oke aku akan menunggu untukmu Sony hahahaha hahahaha oke oke kita dapat pascode ke clam city terus kita dapat option pack nanti apa aja kita dapat speed digifold bagus dapat school greymon yoo igan dapat level ultimate level ultimate nya damas ya iyalah oke nah ini saran dari aku kalau kalian udah beres battle arena nah kalian kembali ke battle cafe terus ngomong antara kalian bisa dapat informasi atau kalian bisa dapat kartu nah coba kita ngomong halo apa kabar baik nih yoo main kapan-kapan agumon kamu mau ngomong apa basic deck nah ini perlu ah sebentar 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 kita ulangi dulu kita ulangi kita ulangi nah agumon ini kasih kita tips ya dia bilang sebuah deck yang normal biasanya itu isinya 10 rookie 7 champion 3 ultimate 10 R 7 C 3 U jadi 20 digimon juga ada 2 digifold option kayak speed digifold tadi contohnya terus ada 8 option attack card yang bisa tambah power kita gitu nah itu tuh basic nya babamon aku punya ini apa advance saran masukan yang bijak ini tentang option card option card itu penting loh tapi jangan kebanyakan juga bawahnya battle kalau kalian main ya option card itu supporter loh kalau di game pokemon atau spell card kayak di youtube oke kan itu udah beres ya berarti arena ini beres karena kita udah beresin arena ini kita bisa ke arena ding 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 yoi arena PUBG cuy hi hi ada paunji penyap PUBG yoi oke sebelum kita lanjutkan kita akan lanjutkan sebelum kita lanjutkan ini kayaknya aku sudahin dulu ini untuk di part 3 aja nih nah oke kita ses dulu aku rasa sekian untuk video hari ini ya until next time farewell dadah